Selamat datang kembali di channel TonyTroy Pada tutorial ini saya akan memperlihatkan cara menghubungkan harddisk eksternal ke smartphone Android Smartphone Android yang saya jadikan peraga adalah Samsung QPJ5 yang telah mendukung fungsi OTG Dan harddisk eksternal yang saya pakai, merknya Toshiba berkapasitas 1TB Perlu Anda ketahui, tidak semua gadget support untuk OTG Untuk mengetesnya kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya USB OTG Checker yang ada di Playstore Untuk menyembuhkan harddisk eksternal ke smartphone, kita membutuhkan daya tambahan yang akan mentenagai harddisk eksternal Dengan apakah kita bisa menyuplai daya ke harddisk eksternal, ini adalah kabel yang saya gunakan Kabel ini namanya adalah kabel OTG-Y micro USB Teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko online Kabel OTG-Y memiliki 3 ujung, masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut Lubang ini untuk disambungkan ke harddisk eksternal Lubang ini untuk disambungkan ke charger atau powerbank Dan colokan ini untuk disambungkan ke smartphone Android Dan kita lihat ke smartphone Ini artinya harddisk sudah terdeteksi di smartphone Kita klik Smartphone meminta agar harddisk eksternal ini dipormat Mengapa demikian? Penyebabnya adalah format harddisk eksternal berbeda apa yang dibutuhkan untuk smartphone Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Aspire Explorer Manager Aplikasinya kalian bisa download di Playstore Setelah selesai mendownload dan install aplikasi ini Hubungkan kembali harddisk eksternal ke smartphone Baik, kita hubungkan dulu Setelah terhubung, Anda dapat membuka aplikasi ini Tunggu kapasitas harddisk eksternal terdeteksi sampai selesai Setelah selesai, Anda bisa klik ke harddisk eksternal Ini adalah file-file yang ada di harddisk eksternal Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan dengan memutar film yang ada di harddisk eksternal Kita pun bisa transfer file dari harddisk eksternal ke smartphone Begitupun sebaliknya Sekian video ini saya sampaikan Apabila ada masukan, silakan komen Dan jangan lupa untuk subscribe channel TonyTroy Untuk video terbaru Akhir kata, saya ucapkan terima kasih